Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Nah seperti biasa, jangan lupa subscribe dulu ya. Nah ini Mimin bakal bagikan bocoran episode 11 dari drama A Business Proposal, ini dia. Nah ketika mengetahui bahwa Taimu mengalami kecelakaan, Shin Harim jadi panik banget. Apalagi ketika itu hujan sedang turun. Yang kita tau kan Taimu itu takut banget dan masih trauma dengan hujan. Tapi ketika dia sampai di rumah sakit, dia malah diusir oleh kakeknya Taimu. Tapi untung aja kondisi Taimu tidak apa-apa dan dia segera mendapat penanganan lebih lanjut. Namun besok harinya Shin Harim malah mendapatkan pengumuman yang tidak mengenakan yaitu dia ternyata dikeluarkan dari kantornya. Shin Harim sedih banget karena harus mendengar berita tersebut. Apalagi kakek Taimu mengatakan kepada Shin Harim untuk segera menjauhi cucunya dan jangan pernah bertemu lagi. Namun dengan jaket yang sama, Shin Harim terlihat bakal ada adegan telepon bersama dengan si Taimu. Intinya Taimu akan segera pulih dan dia pun tidak akan pernah melepaskan Shin Harim. Apalagi ketika dia mendengar kakeknya menyuruh mereka berdua berjauhan dan juga tidak saling berhubungan. Dia benar-benar emosi. Kemudian dia mencoba untuk bertemu dengan orang tua Shin Harim untuk meminta jalan gitu kan. Atau meminta pendapat, ternyata orang tua Harim pun malah marah banget kepada Taimu. Kira-kira bagaimanakah hubungan Taimu dan juga Shin Harim? Berhasilkah mereka berdua bakal melewati hal itu? Kita tunggu gimana kelanjutan kisahnya di episode 11 dan juga 12. Dua episode ending drama kebisnis proposal hari Senin dan Selasa. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax